Halo si what's up welcome back again jadi sorry banget karena baru hadir hari ini ya kan mungkin udah beberapa bukan beberapa hari udah 4 hari gue nggak upload konten ya cia sampai seminggu juga karena ya PC gue kemarin mau masalah jadi gue malus ngeditnya atau gimana memang nggak bisa ya kan gue nunggu perbaikan PC nya setelah PC nya udah siap baru digas ulang ya kan ya gua tahu ya udah coba udah update dan belum kasih asupan terbaru untuk kalian semua jadi hari ini bakal gua kasih yang terbaik ini terbaik pula ya kurangnya maksud gue yang OP yang enak dimainkan kalian ya versi resortnya yang di kompres gitu jadi mana ini lebih enak mengatasi lag di handphone kentang kalian memikir rapnya kecil gitu yang 3GB yang 2GB itu bisa lah ya yang harap ini bisa berfungsi dengan maksimal di handphone kentang kalian makanya ente simak sampai selesai biar gue jelasin bagaimana cara kerjanya bagaimana cara pasangnya dan tipsnya seperti apa biar nggak ngelike di handphone kentang ya oke ini kebetulan gue agak bintang-bintang sedikit ya di musim hujan cuy ya agak film atau gimana gitu oke dan selalu panjang lebar gue ngebacot ya kalian ada baiknya temen-temen yang baru bergabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga loncengnya biar kalian dapetin update terbaru dari gua dan gua juga bisa lebih semangat bikin konten dengan adanya kalian gitu yang support sampai sekarang cuy oke dan ini seperti gue bilang tadi ini konflik click bukan penambah di make ataupun wall hang ngecit apa yang gitu bukan karena harus dibedain mana konflik mana chip gitu ya di sini kita menggunakan konflik tidak merugikan player-player lain gitu kayak apa yang menghilangkan pintu misalkan gitu tidak seperti itu itu buruhannya ini cuma penoptimalan kayak renderingnya bisa jadi enak kalian kan tahu bahwasannya kalau renderingnya penkentang itu iya sakit-sakitan cok ya kan mau nggak mau ya caranya harus pakai konflik kalau memang jalan terakhir yang nggak nggak bisa apa ya kalau kalian nggak bisa pakai konflik misalkan gitu nggak mampu lagi mpon kalian untuk pakai konflik kalian bisa melakukan yang namanya routing ya itu itu jalan terakhir menurut gua kalian bisa follow-up formannya kalian bisa custom room karena itu biasanya untuk user Xiaomi lebih enak gitu dan file-nya juga banyak rata-ratanya ya untuk upgrade handphone Xiaomi gitu ya udah ini ini Xiaomi gua ya ini kalian bisa lihat ini ya seperti itu lah ini yang gua main jauh di sini jadi gua harap ya ini konflik bisa ngebantu kalian banget ya Oke nanti untuk konfliknya ada dua seperti biasa ada yang versi global ada yang versi Garena ya kayak pembedanya apa gitu ya bedanya itu beda server ya kalau kalian di Indo ataupun malai makanya yang versi Garena jangan memakai yang versi global ya global itu untuk orang luar itu beda cerita kalau kalian masing versi global di Garena itu bakal error nanti bakal ngeblank hitam di game kalian makanya jangan salah pasang gitu pertanyaan lagi nih Bang gua downloadnya di Playstore gimana tuh nah itu Garena itu Garena untuk orang itu kalau kalian nggak ngoprak-ngoprak apa-apa itu versi Garena ada logo G-nya di logo Jodm-nya itu ada G-nya ya kan ketika kalian masuk gamenya juga ada logo G-nya itu versi Garena nah jadi kalau pakai versi Garena aja gitu dan untuk yang memang handphonenya mumpuni jangan pakai konflik gini ya maksudnya yang udah pakai kayak 730 20g di 30 gitu ya G95 itu kalian bisa nyoba yang versi semuat ekstrim ya versi semuat ekstrim kalian bisa pakai konflik itu dan versi High Ultra misalkan semuat agresif dan Black Shark juga kalian bisa pakai itu cuman gua nggak menekomendasikan untuk handphone kentang ya handphone kentang cocoknya pakai yang data kompleks seperti ini yang versi light super light itu lebih bagus menurut gua karena itu versi lebih ringan ya versi lebih ringan karena utamanya untuk handphone yang kentang parah itu lancar main aja itu udah sungguh-sungguh ranam banget gitu ya bukan masalah warna atau gimana lancar aja itu udah nilai plus bagus banget gitu oke ya kita lanjut ke cara pemasangannya disini gua menggunakan Zerachiver bagi kalian enggak ada Zerachiver silahkan download di Playstore ataupun di pin komen di deskripsi udah gua taruh gitu ya nanti downloadnya nanti kalau kalian download di pin komen itu bakal diarahin ke tele ya ke telegram jadi kalian download di sana aja oke cuy kita lanjut ke Zerachiver nya nanti buka aja coi kan nanti buka aja selanjutnya buka dimana kalian downloadnya ya disini gua simpannya di asip biar enak ya kalian klik aja seperti ini resource compress kalian klik ekstrak disini biar muncul filenya semua dan kalian klik aja di fit like data update ini di kliknya seperti ini selanjutnya pilih ekstrak ya coi ya nah ekstrak next ke archivist ini naik lagi ke memory perangkat ya Android lanjut ke folder data ya lanjut ke komgarena nah disini kalau versi global kalau misalkan kalian enggak tahu atau gimana kalian bisa bedain juga didata ini kalau Garena ya ini versi Garena biasanya komgarena game co-dm gitu ya cuman untuk yang global nanti pesannya sini bakal komaktifisiennya itu kalian pasangnya yang versi artificial versi global ya kalian klik aja seperti ini selanjutnya beli file dan pasarkan di sini aja ya kita pasarkan luar kukar semua file lalu diganti nah seperti itu dan next ke pemasangan file yang kedua ya pemasangan file yang kedua eh gimana keback pula cok oke kita klik ya dan pilih aja di data kompresnya selanjutnya kalian pilih ekstrak ya ekstrak next ke archivist lanjut ke memory perangkat ya lanjut ke Android lagi dan pilih data kom co-dm lagi ya komgarena saatnya pilih file dan klik di il2cpp seperti ini dan saja kalian pasangkan di sini aja cuy nah seperti ini ya cukup simpel kan cerah pemasangannya oke dan konfig ini jangan kalian tanyakan Bang di handphone gua ini di Advan gua word atau enggak di Nokia gua word atau enggak gitu kalian coba aja sendiri gimana ya kalian rasain aja gimana performannya karena gua nggak punya handphone sebanyak itu jadi nggak bisa ngetes satu persatu tapi gua usahin untuk bikin konfig sebisa mungkin itu yang universal bisa dibilangkan di semua handphone gitu biarpun di nggak semua handphone yang word segitu ada juga yang enggak gitu nggak cocok sama konfig ini misalkan gitu ada yang cocok sama konfig kemarin itu bisa bisa-bisa aja kalau kalian mau pakai kemarin silahkan pakai kemarin dan satu harus kalian ingat bahwasanya kalau gua update konfig kalian nggak mesti update konfig juga kecuali handphone kalian udah merasa kurang ya kan dari konfig performance konfig kemarin kalian bisa pakai gitu konfig itu udah update setiap update game ya dari update game itu udah update bukan setiap gua update konfig kalian harus update konfig juga nggak kayak gitu kecuali memang konfignya nggak ngaruh lagi nggak ngefek lagi ya itu baru kalian upgrade konfignya kalian pakai M versi terbaru makanya gua bikinin konfig itu banyak ya cok ya gua bikin konfig banyak biar kalian banyak pilihan gitu nggak worth sama konfig ini ada ini nggak worth sama itu ada itu gitu seperti itu boy Oke mungkin seperti itu aja ya gua rasa ini bisa membantu kalian dan silahkan kalian taikan apa yang kurang kelamin di kolom komentar nanti bakal gua jawab sebisa-biasa Oke begitu aja deh gua jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Selamat menikmati buah